barusan ada salah satu teman kicomania yang ngirim gambar ke saya merasa kebingungan karena menjemur mureh batu ternyata mureh batunya langsung turun ke karpet dan seperti ndaplang seperti foto disini jadi foto ini saya ambil dari gambar google ya teman-teman ya karena yang dikirim salah satu teman kicomania kurang jelas jadi yang intinya dia kebingungan kenapa kok demikian jadi ngembang ngembung dan lain sebagainya oke teman-teman sebelum saya lanjut untuk membahasnya teman-teman yang pengen gabung di grup telegram cek di deskripsi ada linknya teman-teman yang pengen tahu update di stok di deskripsi juga ada oke langsung saja jadi teman-teman penjemuran burung mureh batu ya ini gambarnya itu sering sekali kita lakukan yang pertama manfaatnya ya banyak sekali ya teman-teman ya kalau kurang jemur biasanya burungnya ngembang dan biasanya ya seperti kurang enak badan gitu kayak gitu atau kekurangan vitamin D ya mungkin kurang lebihnya seperti itu tetapi untuk penjemuran burung tersendiri harus beberapa hal yang perlu diperhatikan kayak gitu yang pertama ketika njemur burung-burung batu usahakan ketika burung tersebut tidak dorong ekor atau posisi mabung jadi ketika dorong ekor atau posisi mabung ketika dijemur kelamaan itu nanti mengganggu mabung atau dorong ekornya itu teman-teman berarti nggak boleh dijemur ya kayak gitu misalkan ada yang tanya kayak gitu itu sering sekali ya sebetulnya nggak ada yang larang sih tetapi kalau nggak perlu sama sekali maksudnya nggak perlu itu nggak bener-bener perlu biasanya saya juga jarang untuk menjemurnya kayak gitu dan kalau misalkan maksudnya perlu nggak perlu itu ketika burung kok kurang fit kayak gitu dan lain sebagainya musimnya dingin tidak apa-apa asalkan burung tersebut nggak loncat-loncat atau nggak kelihatan takut lah istilahnya seperti itu dilakukan penjemuran juga nggak apa-apa nah yang selanjutnya menanggapi teman-teman yang tanya akhir-akhir ini jadi tadi juga ada yang tanya apakah kayak gitu nggak apa-apa om sis ya ini suatu hal yang wajar jadi dimana burung tersebut yang sebelum suhunya tubuhnya dingin jarang dijemur ketika dia kena panas itu merasa keenakan jadi pengen semua badannya merasakan hangat atau menyerap panasnya akhirnya dia hendak pelang kayak gini bahkan semua bulu-bulunya dibegarin atau di penggangin supaya masuk istilahnya panasnya tadi teman-teman ini udah biasa tetapi hal seperti ini nanti wajib dihentikan ketika burungnya udah buka paru jadi kalau udah ngosrong seperti ngos-ngosan harus dihentikan karena apa ya kalau kebanyakan ya itu tadi ada beberapa kasus kalau kelamaan jemur sampai ngos-ngosan ya itu nanti kalau biasanya burung tersebut langsung minum atau ke dari panas gausan biasanya langsung pilek atau ngkrok kayak gitu teman-teman atau bahkan kalau kelamaan itu matanya juga bisa nyedus atau nyeplos ya seperti berapa waktu yang lalu punya saya juga kayak gitu karena dijemur pagi sampai siang habis jam 1 itu setelah itu ya matanya juga rusak kayak gitu jadi suatu hal yang wajar jika burung dijemur kayak gini ya jadi ini untuk teman-teman yang pemula tadi juga ada yang tanya ada beberapa juga yang kemarin-kemarin ada yang tanya ini hal yang wajar tetapi yang penting kita udah mengetahuinya kapan kita menghentikan penjemuran itu tadi teman-teman terus penjemuran yang bagus sering sekali teman-teman ada yang tanya jam berapa sampai jam berapa kayak gitu kita masing-masing wilayah kayaknya beda ya jadi kalau disini nih di rumah saya ini sekitar setengah tujuh itu udah ada matahari jadi maksimal itu jam sembilan udah kelihatan panas menyengat kayak gitu jadi kalau panas menyengat biasanya ya itu tadi teman-teman kalau gak ada perlunya suatu misal gak ada perlunya itu gini misalkan gini kalau keseharian nyantai ya kita jemur atau saya jemur pagi-pagi ketika matahari masih enak-enaknya hangat kayak gitu tetapi kalau ada perlunya suatu misal tuh moreba itu baru lepas kena jam 10 terus kena puluh terus kita cuci bersih kan harus dikeringkan jadi kita jemur sebentar-sebentar supaya burung tersebut gak kedinginan gitu cuman kalau disini ya kembali lagi sekitar jam 7 sampai sekitar jam sembilanan kurang lebih seperti itu itu pada musim kemarau kalau musim hujan ya mungkin ya jam sembilan masih kelihatan panas ya teman-teman kayak gitu sorry sorry kalau masih musim penghujan ya jam 10 masih kelihatan panasnya belum kelihatan kayak gitu jadi ada pun di wilayah lain misalkan suatu misal saya bilang sekitar jam 7 sampai jam sekitar sembilan jadi ada teman tuh yang rumahnya daerah terenggalek saya pernah kesana jam 11 itu baru ada cahaya matahari karena di pegunungan jadi gak sama ya jadi kalau saya sendiri kira-kira ya itu tadi teman-teman asalkan panasnya gak nyengan di kita kita coba aja kita gak kepanasan ya gak apa-apa sebetulnya yang penting nanti ketika burung tersebut udah buka paruh ya ketika burung tersebut udah buka paruh ya harus dihentikan karena supaya menghindari dehidrasi tadi terus untuk burung yang baru mabung sudah pepek itu boleh dicemur tapi juga gak boleh kelamaan karena apa? karena bulu yang baru mabung tadi ya bulu yang baru ya kalau dicemur kelamaan itu bisa gosong ya maksud saya disini gosong banyak sekali burung-burung mainan yang warna bulunya pusam-pusam karena banyak dicemurnya itu ya katanya sih menambah stamina tapi cuman kalau kelamaan ya merusak bulu tadi juga bisa mungkin teman-teman ada pengalaman lain tentang penjemuran ini jadi siang hari ini saya buat video ini baru dari pulang kerja ya capek sekali jadi tadi ada acara kayak gitu akhirnya saya buat konten karena ada beberapa teman yang tanya om bagaimana sih penjemuran kayak gitu ya kurang lebihnya seperti itu jadi kalau misalkan perlu ya kalau misalkan jarang dicemur juga burung itu ya kurang sehat jadi aras-arasan seperti saya bilang tadi tapi kalau kebanyakan ya juga bisa berbahaya bagi burung tersebut terus ada lagi ketika dicemur jadi ketika baru dimandikan apakah gak boleh langsung dicemur jadi gini teman-teman ya pernah saya tuh teman saya ya waktu itu ya sama saya itu dulu datangin burung ya posisinya burungnya itu siang-siang itu kumal sekali nah sama teman saya itu dibersihkan dimandikan di air setelah itu dijemur kayak gini nah setelah tidak lama kemudian ternyata burung itu kejang-kejang bablas mati teman-teman ini juga pernah saya alami jadi untuk waktu itu cuma waktu itu terik matahari ya jadi burungnya masih capek kena air terus kena panas itu jadi dari sini untuk teman-teman yang memandikan burung ketika terik matahari udah menyengat burungnya masih basah jangan langsung dijemur ya dianginkan dulu itu juga efeknya ya bisa cepat merusak bulu ya ketika kondisi bulu masih basah tadi kurang lebih seperti itu oke teman-teman sekian dulu video siang hari ini semoga ada manfaatnya salam satu hobi jika ada kurangnya teman-teman bisa tulis di kolom komentar pengalaman masing-masing oke sekian dulu